Terkait keluhan mantan penjaga malam di pelabuhan Roro Kuala Tungkal yang diberhentikan secara sepihak. Hal ini ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jepung Barat Syamsul Johari. Menurutnya, bukan pegawai honorer tersebut diberhentikan, namun sesuai dengan persyaratan kontrak honorer, Durrahman dinyatakan berkas tidak lengkap sehingga terpaksa tidak dapat diperpanjang, sebab dari berkas yang ada, Durrahman tidak masuk kategori dari persyaratan yang telah ditetapkan. Diberitakan sebelumnya, Durrahman setelah mengapi sebagai pegawai honorer penjaga malam pelabuhan Roro dari 2017 hingga 2022. Di Januari 2023, dirinya diberhentikan dari Dinas Perhubungan Tanjung Barat tanpa ada surat pemberhentian. Terkait hal ini, pihak Dinas Perhubungan Tanjung Jepung Barat mengklaim bahwa Durrahman tidak diberhentikan secara sepihak. Akan tetapi, persyaratan perpanjangan kontrak sebagai tenaga honorer, Durrahman dinyatakan tidak lengkap. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Barat Syamsul Johari menjelaskan, bahwa perpanjangan kontrak TKK honorer untuk tahun 2023 telah dilakukan sejak akhir Desember 2022, dengan batas tanggal yang ditetapkan yakni pada 16 Desember lalu. Namun dari persyaratan perpanjangan kontrak bagi TKK honorer Dishub tersebut, Durrahman tidak masuk kategori karena dari segi usia. Perjuli 2022 lalu, usia Durrahman memasuki usia 58 tahun, sehingga gugur dari kelengkapan persyaratan yang telah diatur untuk perpanjangan kontrak. Tahun 2002 yang lalu, pada saat perpanjangan kontrak untuk anggaran tahun 2023, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Yang pertama, usia maksimal 58 tahun. Kita mengambil BUP daripada PNS. Yang kedua, fotokopi SK yang bersangkutan tahun 2022. Yang ketiga, melampirkan surat pernyataan tidak terlibat kasus pidana, narkoba daripada tenaga honorer yang lama. Nah kami melakukan selesi usia dari KTP yang bersangkutan. Ternyata, yang bersangkutan, yang bernama Durrahman, penjaga malam pelabun warung selama ini, usia dia Juli 2022 sudah 58 tahun. Atas hal tersebut, ia meminta kepada Durrahman untuk dapat memahami atas persyaratan yang telah ditetapkan, sebuah persyaratan tersebut telah dikaji sesuai aturan. Terima kasih telah menonton!